Hai Maslimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama lagi dengan Podcast Anissa Perkenalkan, saya Isa Aura Salsabir Jadi, pada pagi hari ini kita akan bertemu dengan salah satu orang komateri Yang akan memberikan tips and tricks terkait Gimana sih caranya lolos program kemendikbook Tuglas program kemendikbook dalam satu semester Langsung saja kita akan mengkuliknya ya Bersama dengan komateri Mbak Salah Hamidah Selamat pagi hari ini kabarnya Alhamdulillah, saat ini kabarnya baik sekali ya Alhamdulillah, sehat ya Alhamdulillah, oke Setiapun ya Gila, adanya Kalian beli telos, sekarang disebutannya apa sih Mbak? Kalau sekarang ini kan alhamdulillah diberi kesempatan untuk kembali lolos Tapi dalam program pembinaan mahasiswa berusaha atau bisa ditingkat dengan P2B Nah, itu dia masuk program kemendikbook itu Tapi masih berjalan ya Akhirnya masih kita melakukan tugasnya gitu Oke Ngeteng-ngeteng program kemendikbooknya Jadi kan Mbak Salah ini, bisnis nasa lemah Ini lolos program kemendikbook Tugas program ya kan PPKO, PPKM, dan juga KM Nah, aku pengen tau nih Strategi atau trik Gimana sih kok bisa langsung lolos tiga sekaligus Itu gimana ya, Pak Salah? Eh, dulu sebenarnya itu Tidak menyata gitu kan Soalnya, tiga bulannya itu ternyata lolos Awalnya kan memang Tidak pernah nyoba Tapi, menurut itunya Akhirnya menjubah kembali itu Alhamdulillah kok keburu memang kayak itu Awalnya itu kan Memang dulu itu sempat Di semester awal itu sempat Gak berhasil sih Mau ikut karena udah kayak Wah, gak lolos nih Udah kayak ikut asa gitu kan Terus beberapa lagi Terus Alhamdulillah juga lolos Jadi strateginya itu sebenarnya Kalau gak pantang menyerang gitu sih Terus di awal itu harus tau Di passion kita itu di apa Kalau misal Sukanya tentang riset Terus sukanya tentang kayak kita Oh ini Ada hal yang harus diperbaiki nih Kayak gitu kan Untuk cekat suatu permasalahan Itu sebaiknya Juga terjun di dalam program ini Jadi Lebih baik kita Kita tahu sih Potensi kita itu Yang di bidang apa Selain itu Baru kita pelajari Atau cari-cari info Mengenai Kalau ini nanti itu Teragangnya gimana sih Alurnya Terus editnya Terus Gagosnya Terus Gimana sih cara pendaftarannya Nanti kak Insasinya tuh apa aja Gak gitu Habis itu Kalian juga harus Sungguh-sungguh nih Teman-teman Gak ada Kalau ada ide Itu juga harus Sungguh-sungguh nih Ide-nya itu mau dibuat Seperti apa Terus juga Kalau misal Kita punya ide segubang ide Tapi kalau Menarasikannya itu Belum bagus Itu Saya kira itu Tama aja gitu Kayak Kalian juga membaca Gak gitu kan Berarti harus direalisasikan Narasinya itu Bagus Berarti Dari Misal Mahasiswa baru nih Kita mahasiswa baru Harus punya planning Harus punya planning Dengan cara ikut lomba Rajin cari informasi Gitu ya Mbak Soalnya Jadi kita Bisa ngasang potensinya Nanti Berikutnya ke gimana Oke Ngomong-ngomong Tentang Tadi Tentang Tiga program Teman-tiput Aku pengen Klik satu persatu Mulai dari PPKO Jadi aku tuh Udah pernah ikut PPKO Di organisasi Forumnya sendiri Cuman belum lolos nih Ya dulu Gimana Gimana Aku Tengen tau Gimana sih Ada Strategi ini Gak Kira-kira Supaya Bisa lolos Itu Ternyata apa Kalau Dikuti PPKO Jadi itu kan Banyakan naungan Ormala gitu ya Jadi itu nanti Yang bertanggung jawab Juga dari Ormala Juga dari Ketua PPKnya Jadi sebesar Mungkin itu Cari potensi Yang ada di desa Khusususnya Bilayah khusus sama Diselaikan dengan Dari Ratar belakang kalian Kayak gitu Terus Terus Jangan lupa Terkait Alir-alir Baik lagi Alir program Itu nanti Seperti apa Kayak Berdampak Gak sih Di masyarakat Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kalau kemarin kan Kita ambilnya Budang sampah Jadi Lebih ke Relak untuk Mengurangi Lembah Berarti itu Fokusnya harus Di ketua Tingnya Dulu ya Ketua Tingnya Dulu Kita bisa Berjasama Nanti Di dalam Itu Jadi ketuanya Itu nanti Bisa Itu loh Kayak Teman-teman Kita ada Saya ada potensi Saya ada ide Untuk Potensi Dosa ini Nanti kita Budnya gimana ya Berarti juga Harus kerja Sama Ting Duga Terus Terkait Itu kan PTKO Ya kak Nah Kalau misalnya PKN PKN itu Apa dulu PKN itu Apa dulu Boleh di share Sama teman-temannya PKN itu Apa Jadi PKN itu Program kreativitas Mahasiswa Dimana ini Programnya Juga diikuti Oleh Seluruh Mahasiswa Yang ada Di Indonesia Nah Lampun Itu juga ada Puntaknya Namanya itu Ada Timah Pekan ilmiah Nasional Gitu Jadi PKN itu Sama aja sih Kayak PTKO Jadi kita bisa Cari Permasalahan Terus kita Cipain Solusinya Dengan inovasi Yang baru Kalau PKN itu Kan ada Berbagai Bidang Kalau satunya Adalah PKN Itu adalah Program kreativitas Mahasiswa Tapi di bidang Kewirangkaan Lalu Ini tetap Buat teman-teman Yang Terus itu Ada PKN TN Itu Tengah Bidang Masyarakat Lalu Ada TKN KC Karsa Sipta RM Gak ada Terus Terus Ada RS KJ juga Kayak gitu Kalau 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 Aku itu Dua PKN Jadi PKN Itu Tengah Biar Masyarakat Kita Selan Aja Kayak UTK Sipta Kita Lagi Kalau Kemarin Itu Kan PKN PKN Saya Kerasnya Dua Keren 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 Soalnya Kan Jalas Ini Ditambah Lagi Ini Gak Gitu Gak Gak Menyangka Dan Waduh Gimana Nanti Nih Kalau Bisa Berjalan Gak Suh Tapi Alhamdulillah Berjalan Dengan Balik Gitu PKN PKN Kemarin Itu Satunya Itu Di Panti Di Banyak Panti Sosial Itu Ada Di Kudus Ya Di Belas Sama Satu Kudus Tentang Kuna Netral Jadi Kita Menciptakan Suatu Inovasi Atau Alat Gitu Sih Yang Bisa Membantu Tuna Netra Ini Dalam Proses Berkarawitan Jadi Tuna Netra Itu Kan Mua Maaf Itu Ketua Ketua Kurangkan Jadi Mereka Butuh Suatu Alat Untuk Bisa Membantu Memainkan Alat Gitu Jadi Kita Menciptakan Itu Yang Terduga Itu Ada Yang Namanya Discribble Jadi Discribble Itu Pembelajaran Untuk Anak Anak Disleksia Itu Ada Di Kedolong Sekolah Disleksia Wah Ini Keren Banget Harus Diatri Jumpel Ini Oke Itu Kan Tadu PPKU Sekarang Terakhir KM Kampus Mengajar Ini Bulu Kek Salah Itu Persiapannya Untuk Meraih Program Kampus Mengajar Lelos Program Kampus Mengajar Kira-kira Itu Kampus Mengajar Dulu Itu Kan Saya Tertariknya Jika Renakan Bisa Terjun Di Sekolah Kita Bisa Belajar Soalnya Di Terus Saya Coba Cari Info Seperti Sintek Surah Kalau Gak Sama Ya Di Tertarik Program Bersih Mengajar Bersih 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 Cari-cari Di Youtube Nanti Semputar Apa Aja Terutama Berkas Berkas Bersih Waktunya Bersih Kalau Misalnya Kita Butuh Berkas Cepat Tapi Nanti Dari Kampus Pital Yang Itu Kan Juga Permasalahan Jadi Cari Info Dan Juga Ini Tes Ada Tes Numerasi Literasi Jadi Juga Harus Disiapin Buat Teman-teman Yang Pengen Dekar KM Kalau Misalnya Dari Program Kampus Mengajar Sendiri Dulu KKKM Itu Ada Program Menarik Dan Unik Gak Sih Kayak Program Misalnya Program Setiap Pagi Ada Baca Asma Usna Yang Diterapin Oleh KKKM Kalau Dulu Di KKKM Ada Apa Banyak Sebenarnya Di Program KM Itu Soalnya Kan Kita Meningkatkan Literasi Dan Nomorasi Itu Tapi Yang Paling Unik Kita Kita Praktis Mengajar Jadi Kita Mengajar Mengajar Di Kelas Untuk Meningkatkan Kaliterasi Dan Nomorasi Sesuai Itu Kita Mencetakan Kota Media Pembelajaran Dimana Terkait Nomorasi Seperti UART Terus Nanti Ada Puzzle Terkait KM Tadi Kita Kan Udah Ngobrol Banyak Terkait TPKO Terus PKM Dan Juga KM Dan Itu Kayak Kalau Misalnya Nelap Semarin Wah Itu Kayak Sedap Banget Nah Gimana Cara Bagi Waktunya Soalnya Dimana Yang Pastinya Kalau Misalnya Kalian Udah Terjun Di Program Program Itu Kan Terus Sampai Selesai Jadi Nggak Mungkin Kalian Nanti Di Pertangan Jalan Aduh Udah Selesai Nih Jadi Mau Udah Selesai Gitu Gak Bisa Soalnya Apa Yang Kita Lakukan Itu Berakurkan Jadi Ada Yang Namanya Lapan Keman Juga Ada Yang Namanya Lapan Ayo Kek Gitu Nah Cara Bagi Waktu Itu Aku Selesai 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 Ketua Peku Untuk Bikin Timeline Jadi Biar Nanti Aku Gampang Gitu Kan Untuk Ikut Programnya Terus Habis itu BKM Juga Kan Pasti Pagi Si Jadwal Itu Juga Udah Pasti Terus Habis itu Kalau PKN Juga Kan Kita Nggak Dua Kalau Nggak Sama Itu Ada Pertemuan Setiap Minggu Sekali Nah Itu Biasanya Apelongkan Selalu KM Hari Rabu Berarti Hari Rabu Jum Dua Jadi Sebesar Mungkin Itu Kita Bisa Apertemuan Dulu Nanti Kegiatannya Kita Dari Apa Misalnya TKO Ada Dari Tabur 12 Minggu Nggak Gitu Nanti Yang Lain Bisa Menyesuaikan Terus Kalian Juga Harus Menerahkan Nih Kalau Misalnya Nggak Libur Terus Sama Lumpur Lima Bulan Itu Nggak Ada Tata Libur Si Satu Minggu Gak Rata Pada Gitu Kalau Misalnya Ada Berbaringan Terus Bisa Mungkin Hikor Yang Di Awal Dulu Walaupun Sebentar Nggak Apa Ya Yang Pertin Hikor Jadi Saya Malah Ingat Salah Satu Quotes Bahasanya Perempuan Itu Harus Disibukan Dengan Ilmu Kalau Misalnya Perempuan Nggak Sibuk Sama Ilmu Itu Akan Ditenuhi Dengan Perasaan Dan Juga Tentang Pernahanya Jadi Kita Sesuai Dengan Tematika Pada Pagi Ini Yaitu Hal Juga Hikor Muslimah Itu Supaya Menjadi Hikor Muslimah Dengan Menghibukan Dengan Ilmu Seperti itu Itu Nggak Pasal Betul Selagi Kita Masih Ada Waktu Masih Kita Muda Terbaik Expor Dipada Sibuk Kita Itu Yang Nggak Pasti Mending Kita Cari Pas Selanjutnya Tadi Kan Udah Cara Bagi Waktunya Ini Ketinggalan Tadi Kan Kita Udah Panjang Kali Leber Bahas PKM PPKO Di BKM Benefitnya Belum Kak Benefitnya Apa Kalau Banyak Banget Ya Kalau Misalnya Kita Coba Di Kampus Mengajar Itu Kan Misalnya Udah Kelihatan Sih Jadi Kita Misalnya Belajar Belajar Mengajar Belajar Bikin Program Untuk Sesuah Belajar Bikin Belajaran Terus Sama Juga Kita Dapat Uang Satu Gitu Karena Orang Yang Tertarik Udah Belajar Terus Dapat Uang Satu Gitu Itu Buga Salah Benefit Yang Menurut Untuk Di Ikuti Kita Dapat Benefit Lainnya Itu Tentangan UKT Terus Kita Dapat Konversi Nih Konversinya Bukul LP1 Dan Bukul LP2 Bukul LP2 Itu kan Ada yang namanya PLP Pengenalan Lapangan Setelah Jadi Nanti Bukul LP1 Dan Kita Gak Usah Ikut Kita Langsung Konversi Sepertinya Kita Konversi TKN Gitu Wah Iya Sih TKN Gitu Sangat Gitu Padahal Itu adalah Energinya Mahasiswa Dapat TKN Terus Nanti Kalau TKN Itu Benefit Nya Hampir Sama Sih Hari Yang Baru Yang Wajib Kita Wajib Itu Nanti Kita Benefit Nanti Konversi Sama Juga Konversi Tapi Mak Kul 7 Sampai 5 SKS Tapi Mbak Terganjur Sama Pro Nanti Kalau TKN Ada yang TKN KM Itu Nanti Bisa Konversi Mas Kul Bisa Konversi KKN Nah Kalau Yang TKN K Ini Teman-teman Bisa Konversi KWU Di Sini Nanti Bisa Konversi KWU Nah Itu Nanti Kalau TKN KM Itu Bisa Konversi KKN Jadi Masih Follow Masih Tentu Nanti Dalam Langsung Program Pastinya Kita Dapat Teman-teman Dari Simbal Mawa Jadi Nanti Bisa Digunakan Untuk Langsung Program Dari Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan 9 Juni Kalau Misalnya Kalian Cari Kerja Itu Yang Dicari Itu Yang Banyak Belajarnya Jangan Banyak Uangnya Kenapa Karena Kalau Misalnya Kalian Banyak Belajarnya Itu Uang Akan Ngikutin Sendiri Berita Lagi Kalau Banyak Uangnya Kalau Banyak Uangnya Terus Ilmunya Gak Dapat Bisa Dipe Ibaratnya Kayak Dibet Tahun Jadi Semoga Bermanfaat Ya Oke Mungkin Ini Sudah Lama Banyak Kita Ngobrol Jadi Aku Dapat Sempul Kalau Misalnya Kalian Pengen Dapat Info Kalian Harus Rajin Cari Info Dan Juga Rajin Untuk Ikut Lomba Jangan Takut Untuk Gagal Karena Sebenarnya Tidak Ada Yang Nama Gagal Adanya Tidak Belum Dapat Seperti Itu Dan Mungkin Gitu Atau Nggak Sala Mau Nambah Kalau Dari Aku Kalau Teman-teman Itu Jangan Tidak Menyerah Gitu Ya Kita Harus Coba Lagi Sih Kalau Misalnya Itu Memang Beli Beruntung Siapa Tau Ada Renjana Lai Yang Memang Luar Biasa Indah Gitu Gitu Sih Rajin Tar Info Terus Terus Lebih Kalo Terus Potensi Jadi Kalian Itu Dibidang Apa Gitu Berman Ikut Ikutan Teman Gitu Lebih Ke Terus Bah Menyerah Segini Aja Gitu Oke Teman-teman Mungkin Sampai Sini Dari Kapan-kapan Kita ngobrol lagi Dan Terima kasih Sudah Menonton Jangan lupa Untuk Like Online Dan Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh